Kondisi Israel saat ini tampaknya mulai tersudutkan buntut perang melawan kelompok Hamas yang tak kunjung usai. Tiga sekutu Israel yakni Kanada, Selandia Baru, dan Australia pun bergabung dengan yang lainnya untuk memberikan dukungan terkait resolusi genjatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas. Bergabungnya Kanada, Selandia Baru, hingga Australia dalam resolusi PBB sontak memicu pertanyaan publik. Mengingat ketiga negara tersebut merupakan sekutu dekat Israel yang kerap memberikan dukungan selama perang. Dalam keterangan resminya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ini menyuarakan dukungan terhadap resolusi genjatan senjata kemanusiaan di Gaza. Dukungan ini diberikan Trudeau lantaran pihaknya menilai serangan yang dilakukan Israel telah memicu penderitaan dan menyebabkan genosida besar, besaran bagi warga Palestina. Komentar serupa juga turut dilontarkan Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Jolie, dan Perdana Menteri Selandia Baru, yakni Chris Hipkins. Pasca sidang majelis umum PBB dikelar, kedua negara ini dengan pelantang mengutuk tindakan Israel yang terus melakukan pelanggaran kemanusiaan. Hingga menyebabkan sekitar 18.205 orang di Gaza tewas, sementara sisanya sekitar 48.780 orang mengalami luka parah akibat serangan bom dan rudal yang dilakukan pasukan militer Israel. Terbaru, 150 negara lain yang ada di Eropa, Asia, dan Timur Tengah Kompak mendukung resolusi 377A untuk mendesak majelis umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin segarat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!